Hai guys kembali bersama saya dari bengkel Bian Bodekit kemarin kami sudah mengulas tentang mobil Alphard yang baru selesai kita melakukan modifikasi yang dimana mobilnya kita memiliki dua pilihan dan mobil itu kita jajarin ya dari versi standar seperti ini yang dimana ini kita upgrade basicnya tahun 2016 menjadi versi SC dan yang satunya lagi sudah SC tetapi kita melakukan pemasangan Bodekit nah nanti teman-teman bisa melihat tinggal klik link yang di atas aja itu sudah kita publish juga untuk tentang video pengerjaannya jadi teman-teman bisa melihat kira-kira kalau untuk melakukan pengupgraden bagusnya itu polos seperti ini ataupun melakukan pemasangan Bodekit nah disitu sudah kita jelasin dan saya akan menjelaskan lebih detail lagi khusus mobil Alphard tipe SC ini yang spesial spesialnya apa karena mobil ini warnanya sangat-sangat langka sekali yaitu warna dark purple jadi warna yang benar-benar jarang banget teman-teman lihat di jalan dan kita akan mengulas lebih lanjut sebelumnya itu teman-teman lihat duplikan berikut ini selamat menikmati 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 Kalau jadikan ATPM kayaknya lucu. Jadi mau gak mau kita harus melakukan modifikasi ke kasta yang lebih tinggi. Yang dimana kalau untuk versi yang 2022, 2021, 2020 yang pokoknya versi seperti ini. Ini memiliki ciri kasta tertingginya dengan versi yang tipe ATPM. Nah yang menjadi daya tarik adalah di bagian headlampnya menggunakan versi yang 3G seperti ini. Dan di sisi lain yang pasti sendnya juga sudah running ya. Artinya untuk komponen dan fungsi modelnya di bagian headlamp ini benar-benar berubah dari generasi sebelumnya. Dan yang lebih mencoloknya juga konsep bumper SK tersebut. Nah kalau untuk versi sebelumnya yang tahun 2016 itu, dia kalau untuk lebih mencoloknya itu adalah konsep di model bumpernya. Jadi perbedaannya di bagian bumpernya aja, yang lain masih sama dan di bagian interiornya. Karena kalau untuk versi yang SC, dia interiornya full hitam. Berbeda dengan versi yang kelas ATPM, dia masih ada perpaduan warna creamnya. Nah selain itu juga untuk melakukan pengupgraden khusus depan. Dan seperti biasa kita melakukan pergantian yang pasti headlamp. Karena dari kedudukan bumpernya nanti dia berbeda. Ini masih banyak juga customer yang bertanya ingin melakukan pengupgraden seperti ini tapi mau ganti headlampnya. Nah itu banyak banget yang bertanya kepada saya. Kira-kira bisa apa enggak? Yang jelas tidak bisa ya. Karena berbeda untuk kedudukannya. Ini sudah lampunya konsepnya lebih sipit. Karena kalau untuk versi yang sebelumnya dia lebih besar. Nah itu teman-teman bisa lihat juga di beberapa video kami. Karena memang paling banyak itu video pengupgraden yang memang di channel kita. Hanya di Bengkel Bian Bodikin yang benar-benar banyak banget melakukan pengupgraden untuk di mobil Alphard. Karena kita memang salah satu spesialisnya. Nah selain itu juga bumper ini kita menggunakan yang tadi saya sebutkan menggunakan versi yang SC. Karena yang versi SC ini dia berbeda nih. Yang saya suka ini dia model konsep krumahnya. Model L-Sport ini dan dia menyambung dengan versi di bagian DRL. Apa? Sorry namanya. Lupa saya bukan. List lampunya DRL. Kalau DRL ini. Nah jadi dia berbedanya di situ. Kalau misalkan versi yang ATPM yang dia polos. Nah itu menjadikan acuan kepada teman-teman. Kira-kira lebih suka konsepnya seperti apa. Kalau suka dengan konsep limited edition. Ataupun benar-benar berbeda. Konsepnya benar-benar mobil build up banget. Ya model seperti ini yang saya sarankan. Apalagi yang lebih menjadikan kemewahan. Selain konsep pemper. Di bagian headlampnya. 3 Pro G. Oke. Dan saya juga akan menjelaskan. Karena banyak juga. Kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan modifikasi seperti ini. Pak upgrade-an. Ini tak luput. Kita melakukan pemasangan untuk di bagian DRL-nya. Nah DRL ini. Ini opsional. Teman-teman bisa melakukan pemasangan. Atau tidak. Kalau misalkan tidak. Ya dia akan polosnya modelnya seperti ini. Dan yang kelihatan versi Jepang banget. Tapi kalau misalkan teman-teman yang suka dengan sennya jalan. Dan juga dia ada lampu DRL-nya. Pada saat kita menghidupkan mesin. Nah ini menjadikan lebih daya tarik aja. Khususnya di bagian depan ini. Karena lebih kelihatan sportinya. Keluar di kelas mobil. Generasi Alphard seperti itu. Untuk perubahan di bagian cup mesin ini. Tidak ada perubahan. Baik pun juga fender. Hanya aja kita ganti untuk di bagian list krumah seperti ini. Dan kalau untuk sensor-sensor. Kita pasangin yang original. Dan itu tidak kita melakukan perubahan. PR-nya. PR-nya ini sudah diselesaikan oleh kita. Yaitu melakukan perubahan di bagian velg. Karena sebelumnya velgnya juga masih standar. Belum diapapain. Dan si pemiliknya ingin mobilnya ini lebih cakep lagi. Tapi ingat guys. Kalau untuk melakukan modifikasi seperti ini. Velg ini juga opsional teman-teman. Karena kalau misalkan untuk melakukan pengupgradean seperti ini. Yang memang kita tawarkan. Paketan headlamp. Bumper. Grill. Otomatis ya semua. Serta di bagian belakang. Kalau misalkan velg ini. Itu tidak include. Oke. Kita lanjut ke bagian belakang ya. Nah. Di bagian belakang. Untuk melakukan perubahan. Karena dia sudah versi yang SC. Bumper belakangnya ini tidak kita ganti. Kita masih menggunakan bumper bawaan dari si pabriknya. Karena ya modalnya masih sama dari generasi sebelumnya. Karena kalau misalkan diganti. Itu jelas. Ya modalnya masih sama. Sayang juga. Lebih hemat biaya juga. Hanya aja kita tambahin di bagian reflektornya. Kita ganti. Dia ada lampunya. Karena minta supaya lebih ngejreng pada saat malam hari. Oke. Lanjut di bagian. Stop lamp. Stop image. Juga sudah kita melakukan penggantian. Karena ada SCNnya juga sudah jalan. Sudah running. Dan garnish chrome. Itu sudah kita ganti juga. Jadi kalau untuk melakukan penggantian di bagian belakang. Ini sudah paketan nih semuanya nih. Ini saya peluk deh. Nah jadi ini semua. Ini sudah semua wajib diganti. Jadi. Kalau misalkan ininya doang nih yang diganti. Ya ininya nanti dia tidak ketemu. Garis-garisnya dia tidak ketemu. Dan juga konsep SCNnya juga beda. Karena yang sebelumnya kan dia hanya lampu bohlam aja. Dan ini dia sudah konsepnya running. Dan semua sudah fungsinya sudah LED. Ataupun biasa teman-teman sudah sering menjemputkan LED. Ya. Sudah rapi. Sudah sempurna. Tinggal mobil ini dijemput oleh pemiliknya. Oke. Dan kita masih ada beberapa progres lagi di depan. Masih ada mobil Alphard lagi nih. Di sana. Yang nanti mau saya reviewin. Hasil pengerjaannya. Kemungkinan video itu dulu deh yang saya postingin. Jadi yang mobil ini nanti belakangan aja ya. Kita posting ya Ki ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Dan nanti seperti biasa teman-teman harus melihat dari video afternya. Dan juga. Nanti ditunggu-tunggu juga untuk video-video berikutnya. Dan jangan lupa di subscribe. Dukung saya terus guys. Di subscribe. Di like juga. Dan juga di komen. Hasilnya seperti apa. Dan kira-kira teman-teman sering gak nih. Melihat mobil ini di jalan. Kalau saya sangat-sangat jarang sekali. Melihat warna dark pearl seperti ini. Kebanyakan yang sering kita temui. Hitam. Dan putih ya. Khususnya untuk generasi seperti ini. Dan di bengkel kami juga sering yang kita kerjakan. Kalau gak putih, hitam. Dua mobil itu aja. Dan ini mobil first. Pertama kali kita melakukan modifikasi dengan warna seperti ini. Dan kemarin guys. Ini sempat kita melakukan repair. Jadi kemarin itu memang kondisi mobilnya ini. Sebelum masuk di bengkel kita. Memang berantakan di bumper belakangnya. Di sini juga ada insiden. Ya. Ini juga sudah rapi. Sudah sempurna. Ini juga sudah kita repair. Dan juga sebelah sini. Nah ini juga semua sudah kita repair. Jadi mobilnya sudah rapi. Dan seperti baru lagi. Oke. Ditunggu juga untuk video-video berikutnya ya guys. See you. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati